Halo teman-teman, selamat datang kembali di Putri Istri Channel Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya Gimana nih teman-teman, masih liburan nggak? Wah, aku juga baru pulang dari liburan Makanya kemarin saat update suaraku itu agak-agak kecil ya teman-teman Karena disitu edit atau isi suaranya itu nggak sebebas di rumah nih teman-teman Jadi mohon maaf, kemarin suaranya agak kecil saat update Oke teman-teman, di video kali ini aku akan mencoba 2 tutorial yang belum pernah kucoba nih teman-teman Nah, jika teman-teman belum pernah mencoba, silahkan dicoba ya Dan yang akan kucoba adalah Yang pertama adalah tutorial memindahkan NPC Ini cara yang terbaru ya teman-teman Jadi bukan pakai karpet lagi Oke, dan yang kedua adalah membuat es krim yang lucu-lucu Oke, gimana kah caranya? Pokoknya tonton terus video ini sampai selesai Dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Terima kasih Oke teman-teman, yuk langsung saja Untuk yang pertama, aku akan mencoba tutorial memindahkan NPC tanpa karpet Nah, kira-kira pakai apakah itu? Yuk, mari kita lihat Nah, yang pertama aku akan menuju ke perkemahan Mau ngapain gak putri ke perkemahan? Nah, disini aku akan mengambil tenda ini nih teman-teman Tapi sebelumnya aku sudah menyiapkan kardus yang sangat besar Oke, karpetnya ini masukkan ke kardus ya teman-teman Nah, seperti itu Oke, dan kita masukkan kardus dulu Dan kita bawa dan kita cari NPC yang akan kita pindah Dan aku akan menuju ke toko baju nih teman-teman Kayaknya ada NPC Yang rambutnya itu unik nih teman-teman Aku gak bisa bikin rambut seperti ini nih teman-teman Nah, inilah dia rambut yang berwarna biru dan kuning itu Kayaknya gak ada ya teman-teman Oke, dan sekarang aku akan memindahkan NPC yang berambut unik ini Yang berambut biru ini nih teman-teman Caranya bukan langsung naik seperti ini Tapi turunkan tendanya Lalu masukkan NPCnya Tutup ya teman-teman Lalu masukkan ke dalam kardus Setelah itu ditutup kardusnya Dan kita bawa ke rumah kita Oke, dan kita lihat ya teman-teman Apakah NPCnya masih ada? Oke, dan keluarkan avatar kita yang tadi Waduh ada simbok nih teman-teman Aku habis bikin drama Tapi nanti uploadnya siangan ya teman-teman Oke, dan kita lihat Nah, ini dia NPCnya Sudah berpindah ke rumahku nih teman-teman Dan apakah NPC ini bisa digantikan baju? Oke, aku akan ajak NPC ini ke lantai atas Dan langsung aja kita ajak NPC ini ke lantai atas Nah, aku akan menuju ke kamar momi Waduh ada si putri sama si Elsa tuh Aduh ini spoiler ya Lagi bikin drama Kira-kira mereka ngapain Oke, dan disini aku akan gantikan bajunya Wow, ini kita seperti menambah karakter ya teman-teman Kita nggak perlu ngebug-ngebug lagi ya teman-teman Tinggal pindahin NPC saja Dan NPCnya juga bisa kita gerakin ya teman-teman Oke, dan bisa digantikan baju Cuma yang nggak bisa itu diganti warna kulitnya itu nggak bisa ya teman-teman Dan untuk memindahkan tempat ke tempat lain itu pakai tenda Dan juga kardus yang tadi Nah, semoga ini bug-nya jangan di fix ya Karena ini sangat berguna sekali Kalau yang karpet itu agak susah Dan kemarin aku coba juga agak-agak ribet Yang menggunakan karpet ya teman-teman Kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak Kalau ini tinggal dimasukkan ke tenda saja Lalu ditutup tendanya Lalu bisa dipindah nih teman-teman Oke, itulah dia caranya Dan kita tinggal gantikan bajunya Oke teman-teman, aku akan lanjut lagi Untuk tutorial yang kedua Yaitu, aku akan membuat es krim dengan bentuk yang lucu-lucu Gimana caranya? Oke, langsung saja kita lihat Aku akan menuju ke toko kue Nah, di sini aku harus mengambil krim ajaib ya teman-teman Yang ada di balik gambar koki itu Oke, dan sekarang aku akan ambil dulu Untuk penggiling makanannya nih teman-teman Penggiling kuenya Oke, nah taruh sini Dan juga untuk topi kokinya Aku juga akan ambil Yang adanya di kulkas Jika teman-teman belum membukanya Silahkan dibuka Jika teman-teman sudah membukanya Tinggal ambil saja Untuk hiasan kue Atau hiasan krim ajaib ini nih teman-teman Setelah itu Kita menuju ke toko serba ada Dan inilah dia Kita ambil es krim yang ini Kita buka di klik lalu Nah, inilah dia muncul Berbagai macam bentuk yang lucu-lucu nih teman-teman Kita tinggal ambil saja dan klik ya teman-teman Tapi di sini cuma ada dua Oke, untuk bentuk yang kedua Di sini ada bentuk rainbow ya teman-teman Yang pertama itu bentuknya lucu banget Bentuk hewan tuh teman-teman Oke, dan di sini Karena udah nggak ada Cuma dua Caranya adalah Gimana cara memunculkan lagi Atau mencari es krim Yang seperti itu nih teman-teman Caranya gampang sekali Kita tinggal keluar saja Dari toko serba ada ini Karena untuk es krim yang lainnya Ini nggak bisa nih teman-teman Jadi harus es krim yang dibungkus Oke, gue akan keluar Dan gue akan masuk lagi Nah, saat kita masuk Lihatlah es krimnya muncul lagi Dan kita klik dulu Lalu kita pakai krim ajaib ini Dan kita bentuk Dan pilih bentuk yang disukai Di sini juga ada yang bentuknya Krim rainbow ya teman-teman Lanjut lagi Kita klik lagi Dan bentuknya adalah Oh bentuk pesawat Wah lucu banget Terus ini habis Gue akan keluar lagi Dan gue akan masuk lagi ya teman-teman Karena ada satu lagi bentuk yang lucu Yaitu bentuk nanas nih teman-teman Oke Dan kita bentuk saja Wow, ini bagus banget ya teman-teman Unik sekali Dan krim ajaib ini juga bisa untuk kukis loh teman-teman Selain kue yang ada di toko roti itu Dan kukisnya adalah dari paket Christmas Nah, apakah paket gratis Seperti paket Christmas teman-teman itu ada Tapi kayaknya kue kemarin Baca-baca itu banyak yang hilang ya teman-teman Kok bisa hilang Padahal di akunku Ini setelah dihapus Masuk lagi Di resep itu masih tetap ada loh teman-teman Tapi banyak sebagian teman-teman Yang benar-benar hilang Oke Dan kue akan keluarkan paket Christmas lagi nih teman-teman Dan disini aku akan menuju ke shop ya teman-teman Aku akan reset paket Christmas Karena aku bingung Gak tau ada dimana nih Karena udah berpencar-pencar ya Oke Dan sudah kuklaim Dan inilah dia paket Christmasnya ya teman-teman Dan aku akan membuat kukis Dan aku akan menghias dengan krim ajaib Yang tadi juga bisa loh teman-teman Oke Dan kita cari adonan kuenya Dan juga cetakannya Oke dan disini Hmm banyak sekali ya teman-teman Yang unik-unik Nah inilah dia adonannya Dan kita pakai cetakan kuenya Nah seperti ini bentuk kukisnya Lalu kita keluarkan karakter kita Dan kita hias dengan krim ajaib ini Dan lihatlah ini bentuknya banyak sekali ya teman-teman Dan disini juga disediakan juga Untuk hiasan kue ajaibnya Oke dan seperti itulah hasilnya ya teman-teman Dan krim ajaib dari toko kue ini Juga bisa digunakan yang ada di toko kue nih teman-teman Yaitu di kue ini nih Nah hanya di kue yang ini nih teman-teman Bisa menghias kuenya jadi lebih cantik Oke teman-teman itulah dia caranya tutorial-tutorialnya Dan jika teman-teman tahu Ini bisa menghias apalagi Selain kukis, es krim, dan kue ini Ayo tulis di kolom komentar ya Dan jika teman-teman menemukan tutorial yang baru Silahkan tulis di kolom komentar Oke teman-teman itulah dia videoku untuk hari ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai Terima kasih yang sudah like, subscribe, komen, share Dan jangan lupa follow tiktalku At putri.isti Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax